Intro Intro Hi everyone, welcome to my newest cooking program, I am Casey Kalau di Mama Casey itu, aku lebih share tips-tips dan resep-resep yang lebih moms, kids, and baby friendly Sedangkan di I am Casey ini, aku lebih sharing semuanya yang lebih proper dan chef banget Nah, episode I am Casey kali ini, aku mau membuat sesuatu yang pasti kalian pernah lihat sebelumnya di Masterchef Indonesia Kolak Cake Kebetulan aku gak pernah demo-in, ini nih pernah jadi team challenge buat peserta Masterchef Indonesia Mereka harus mengira-ngira apa sih bahan yang dipakai untuk membuat kolak cake ini dan langsung menduplikasi kuenya Lalu banyak deh yang nanya, chef-chef tolong dong demo-in kolak cake-nya di Masterchef supaya mereka bisa bikin juga di rumah Langsung aja ya kita buat kolak cake Bahan-bahannya mudah banget Spesialnya dari kolak cake ini menggunakan putih telur saja yang biasanya dibuang-buang kalau misalnya kita pakai kuning telurnya Langsung aja ya kita buat bahan-bahannya itu mudah sekali, ada putih telur Disini ada susu ya, kita campur aja jadi satu Putih telurnya kita masukkan Putih telur ini gak usah fresh ya Jadi biasa kan kita pakai kuning telur, kita simpan putih telurnya di kulkas, langsung pakai aja Disini ada susu cair, dicampur aja Lalu ada vanila Masukkan vanilanya Lalu kita masukkan semua bahan-bahan keringnya Terigu Terigunya aku pakai yang khusus buat kue ya Yang proteinnya itu lebih rendah Disini ada gula pasir Cara bikin sponsnya ini berbeda banget dari spons yang lainnya Dan dikenal dengan namanya reverse method Caranya yaitu seperti ini Bahan-bahan kering dan bahan-bahan basah Dijadikan satu Disini ada butternya Bahan keringnya kita masukkan lagi ada garam Dan baking powder Tiga komponen ya Mudah sekali kita aduk dulu Menggunakan paddle ya Kali ini kan kebetulan aku tuh buatnya cola cake Tapi spons ini boleh dibikin untuk spons apa aja Jadi kalau mau rasa vanila silahkan Kalau mau dikasih esen stroberi silahkan Sampai rata aja seperti itu Lalu kita masukkan butternya Nah boleh menggunakan margarin sesuai selera Ini yang dikenal dengan reverse method Jadi kita tuh seperti bikin crumble Bahan kering dicampur sama butternya Nah kita matikan dulu Oke Kita masukkan semua butternya Kita aduk Nah kita aduk seperti ini Bentuknya jadi menyerupai crumble ya Kalau sudah seperti crumble Kita masukkan setengah adonan cair Kita aduk Setelah halus seperti ini Kita masukkan sisanya Selesai Mudah banget kan Seperti ini ya Bentuknya ya Kurang lebih tuh Kita aduk lebih rata Setelah ini kita bagi menjadi 3 bagian Kita tuang aja Seperti ini Kita tambahkan ke satu bagian Yaitu pisang dulu Di sini ada pisang Ambon yang sudah dihaluskan Sedikit pewarna kuning Kita aduk Lalu kita bikin adonan kelapa Masukkan ada desiccated coconut Atau coconut kering ya Kelapa kering Kita masukkan sedikit esens kelapa Kita aduk Terakhir kita buat pandan Kita aduk Kita aduk Kita siapkan loyangnya Rasep ini pas banget untuk menjadikan satu kue ukuran 18-20 cm Kita tuang Kita ratakan Adonan pandan Terakhir adonan kelapa Sekarang siap kita panggang pada suhu 180 derajat selama kurang lebih 30 menit Nah pas menunggu kuenya matang Kita mau buat buttercream gula jawanya Caranya gampang sekali Di sini ada butter atau margarin sesuai selera saja Kita masak dulu gula jawanya Kita masak dulu gula jawanya Gula jawa Daun pandan Kita masukkan santan Kita masak hingga gula jawanya lumer Oke Setelah lumer Kita diamkan hingga dingin Nah setelah dingin seperti ini Sekarang kita kocok butter atau margarinnya Kita masukkan cairan gula jawanya Kita kocok Kita kocok kurang lebih selama 5-10 menit Nah setelah 5 menit kurang lebih Warnanya akan memucat ya seperti ini ya Kita masukkan ke dalam kantung segitiga Terserah ya kalau misalnya kalian udah biasa gak pakai kantung segitiga sih gak apa-apa Cuman kalau aku sih demennya pakai kantung segitiga Jadi optional aja Ready Butter cream gula jawa Pisang yang sudah dipotong tipis-tipis untuk isinya Sekarang kita cek kuenya Nah sudah matang Seperti ini Rasa pisang, rasa kelapa, rasa pandan Kita diamkan hingga dingin Setelah dingin kita keluarkan dari loyangnya Sekarang kita siap untuk menjadikan kuenya Menggunakan meja putar Alas kue Pertama-tama kelapa dulu Seperti ini, taruh di tengah Lalu butter cream gula jawa Kita ratakan Kita taruh pisangnya Kita tutup dengan adonan yang hijau, pandan Kita tekan Butter cream lagi Diratakan Pisang lagi Terakhir kita tutup dengan pisang Ditekan Setelah seperti ini, kita hias dengan sisa butter creamnya Sekarang kita ratakan Nah setelah rata seperti ini Kita hias dengan gerigi ya Bisa digantikan dengan pisau gerigi Ini supaya lebih cantik saja Seperti ini Atasnya Atasnya Setelah seperti ini Kita taburi dengan biskuit kelapa Biskuit kelapanya tinggal beli saja Kita taburi Nah ini dia cola cake-nya sudah jadi Di sini ada banana, ada pandan, dan ada kelapa Gampang kan buatnya? Cocok banget untuk nemenin afternoon tea Atau untuk nyenengin mertua kamu Nah gak usah nebak-nebak lagi Gimana cara buatnya? Langsung aja coba di rumah Jangan lupa subscribe untuk menu selanjutnya See you next time Bye!